Ustaz Menurut penjeningan Kalau kurban lebih baik diatas Namakan kepala keluarga Kepala rumah tangga atau suami Tetapi Di keluarga saya Yang cari uang saya Istri itu Apa tetap harus diatas makan suami Ini sopoy Gak saya tak terlalu jenengi Tapi yang jelas dia Istri kerja keras Dapat uang lebih banyak dari suami Lihat terus mau kurban Apa tetap diatas namakan suami Wongki duikku Kok enak kan gitu kan Gini Dalam islam itu Itu tuntunan pokok Penjeningan harus Dengan ketentuan Allah swt Allah swt yang maha tau Maha kuasa menetapkan Dalam rumah tangga Kepala rumah tangga adalah suami Pun Gak usah dinyal Soal ekonomi Senggulik sopoy Ya sudah tergantung Tergantung Kesepakatan Kebiasaan Kepantasan Memang Kepatuan Istri pada suami Oleh Allah swt Dikaitkan dengan Nafkah Nek suami Nek suami Gak isu Nafkai istri Ya Ketaatannya bersarat Ya Nggak Nggak usah penuh Oh mestinya suami itu Dijadikan imam Jadikan pemimpin Rumah tangga itu Harus Mampu Menafkai istri Dan keluarganya Nah ini enggak Mungkin dia Bendor dengkul Tapi Ini Ekonominya Istri yang punya Tapi Demi Supaya Pahala itu Tetap Lumeber Tetap Merata ke Seluruh rumah tangga Seluruh anggota rumah tangga Harus Di atas Nampakan Kepala Keluarga Sopo Suami Nah kok enak Ya terserah Nah kalau penjelan Misalnya ngotot Wah sedikit Dewi ku Dewi Tak korban Dewi Ya penjelan Nggak bisa atas Nama seluruh keluarga Hanya penjelan Sendirian Nah di Di atas Nama kan suami Maka dia menjadi Kepala rumah tangga Maka Semua Anggota keluarga Itu mendapatkan Pahala korban ini Tapi kalau Penjelan Dewi Ya penyangki ambak Penjelan sendiri Yang dapat pahala Yang lain tidak Jadi Menurut saya Nggak usah Aku isi itu Allah Suwantala mahatau Dan ngirim Malaikatnya untuk mencapai Bahwa ini Senggulat duit Buju ini Senggitu ini Ini diserah Nggak-serah Nggak Demi Kepersamaan Oh malah dapat pahala Doppel itu Gulat duit Dapat pahala Kemudian Atas nama suami Dapat pahala juga Gitu Jadi Dalam melaksanakan Agama itu Ojo modus Diri kita Modusnya Taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nekwis gusak Allah dan Rasulnya menetapkan Begini Ya begini Nggak usah ditawar-tawan Nolong Tenggih Un Tenggih